Intro Hula semua selamat datang di channel Hula Hulik Membahas semua yang unik-unik Hari ini kita akan bahas fakta unik kepiting merah Kepiting merupakan salah satu menu makanan yang disukai banyak orang Kalo ini sih aku juga suka Kepiting saus tiram, kepiting saus tauco, kepiting lemburi Tapi ada loh kepiting yang tidak boleh dimakan yaitu kepiting merah Loh kenapa kok gak boleh dimakan Semua kepiting kan kalo dimasak enak Emang kepiting ini beracut Tidak seperti kepiting pada umumnya yang tinggal di pantai Kepiting merah tinggal di hutan Di hutan? Loh terus kepitingnya makan apa? Kepiting merah makan remah-remah daun, serangga kecil, bangkai binatang, dan buah-buahan Ini kah yang menyebabkan kepiting merah tidak boleh dimakan? Bukan itu menyebabnya Pada musim hujan Pada musim hujan terutama di bulan Oktober, November, Desember Kepiting merah melakukan migrasi Kepiting merah melakukan migrasi Pada bulan ini Kepiting merah beramai-ramai melakukan migrasi Oh banyak ya kepiting merahnya Oh banyak ya kepiting merahnya Ih hati-hati Ngeri ya sampai hampir terlindas Wow sampai jalanannya penuh Iya kepiting yang melakukan migrasi jumlahnya ada jutaan Ini sebenarnya mau migrasi kemana sih? Dan kenapa? Kepiting merah bermigrasi ke pantai untuk bertelur Pada musim ini Kepiting jantan dan betina Berbondong-bondong ke pantai Untuk kawin dan bertelur di sana Pantai Aku juga suka Ini sih salah satu tempat favoritku Setelah beberapa minggu Telur kepiting menetas Kecil dan transparan ya Wow jumlahnya banyak banget Loh kok keterin lagi? Itu mau kemana? Dalam beberapa minggu Anak kepiting yang sudah bisa mencari makan Akan kembali ke hutan Dalam perjalanan inilah Seleksi alam anak kepiting terjadi Terkadang Kepiting lain yang bermigrasi ke pantai Memakan anak kepiting Kasian ya Baru menjelajah sudah dimakan kepiting lain Dari tadi aku sebenarnya penasaran Kepiting-kepiting ini ada dimana sih? Kepiting merah ada di Christmas Island Oh pulau Christmas Australia Iya walaupun pulau ini letaknya di dekat pulau Jawa Tetapi termasuk wilayah Australia Karena siklus migrasi ini Banyak turis berdatangan ke Christmas Island Kepiting merah menjadi daya tarik wisatawan Sehingga pemerintahan Christmas Island Melarang menangkap Memperjuar belikan Dan memakan kepiting merah Oh Jadi demi tujuan pariwisata Kepiting merah ini Tidak boleh dimakan Bukan karena beracun Terima kasih telah menonton Jangan lupa like, subscribe, share, dan komen Dan channel Hulahulik Membahas semua yang unik-unik Bye Bye